Meta News Menyambut HUD ke-78 TNI pada 5 Oktober mendatang, Kodim 0735 Surakarta menggelar karya bakti TNI di Terminal Tirtona di Solo, Senin 2 Oktober 2023. Sedikitnya 100 personil Kodim dikerahkan untuk membersihkan area pengendapan bus, yakni area parkir dan tempat awak bus beristirahat, di sisi barat di Terminal. Komandan Kodim 0735 Surakarta, Datkol Infantri Eko Hardianto mengatakan dalam HUD ke-78 TNI kali ini, Kodim berfokus pada kebersihan lingkungan di ruang publik. Hal ini sejalan dengan misi dari pemerintah kota Solo, untuk memiliki kawasan publik yang bersih. Dalam raga dari ulang tahun ke-78, mengalami TNI saya yang berkata-kata dari Kodim, kita menghadapi perjalanan yang terutama fokus dalam perjalanan sosial masyarakat. Selain Terminal Tirtonadi, Kodim 0735 Surakarta juga telah melaksanakan aksi bersih-bersih di Bantaran Kalipepe dan Bendung Tirtonadi. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati HUD ke-73 Kodam 4 di Ponegoro. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tirtonadi, Bandiyono mengatakan pihaknya menerjunkan 150 personil yang terdiri dari karyawan dan seluruh komunitas di Terminal Tirtonadi. Bandiyono juga mengatakan Terminal Tirtonadi secara rutin telah melakukan pembersihan lingkungan setiap hari. Hanya saja untuk pembersihan skala besar, perlu melibatkan banyak personil. Jadi ini adalah wujud kolaborasi kemarahan TNI dan instansi-instansi eksternal di luar Terminal Tirtonadi. Kami hari ini sangat bersyukur dan apresiasi tentunya kepada TNI di lantara HUD ke-78 bersih-bersih di Terminal Tirtonadi. Pembersihan area pengendapan bus sisi timur yang disebabkan tumpahan oli telah dilakukan sebelumnya. Namun untuk skala besar dengan melibatkan banyak personil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo baru dilakukan hari ini. Pihaknya juga terbuka untuk semua komunitas yang akan mengadakan kegiatan di Tirtonadi, baik di kawasan terminal maupun kawasan lantai dua di Convention Hall, Sport Hall, dan Food Court. Demikian saya, Siska Belinda, menyampaikan untuk Meta News.